di dalam kita usul salatah disebutkan inna allaha la yarda ayyishraka ma'hu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyun mursal sesungguhnya Allah gak redo Allah gak redo apabila Allah disekutukan dengan makhluknya dengan seorang pun juga apakah dengan nabi yang diutus atau malaikat yang dekat tidak dengan malaikat yang dekat dengan Allah atau nabi yang diutus Allah gak redo artinya Allah gak redo apabila Allah disekutukan dengan makhluknya umpamanya ada orang yang dia berdoa meminta kepada malaikat Jibril atau minta kepada nabi Muhammad minta tolong supaya dimudahkan urusannya atau minta rezeki kepada malaikat Jibril atau kepada nabi Muhammad ini syirik atau bukan? syirik Allah gak redo harta dengan malaikat yang dekat dengan Allah atau nabi yang diutus karena permintaan rezeki hanya kepada siapa? Allah minta hidayah hanya kepada Allah minta muda urusan hanya kepada Allah minta semua apa aja yang kita butuhkan hanya kepada Allah gak bisa kepada malaikat gak bisa kepada nabi SAW Allah gak redo makanya kan kita berdoa kita membaca ayat hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah hanya kepada engkau saja kami mohon pertolongan makanya nabi berwasiat kepada Ibn Abad kata nabi kalau kamu minta minta hanya kepada Allah kalau kamu minta tolong minta tolong hanya kepada Allah tidak kepada yang lain makanya kita wajib menunjukkan seluruh bentuk ibadah itu hanya kepada Allah jangan kepada manusia jangan manusia gak punya apa-apa manusia gak punya ganjaran manusia gak punya pahala manusia gak punya hukuman manusia gak punya sorga manusia gak punya neraka yang punya semua Allah yang memberikan rezeki kepada kita Allah yang menciptakan kita Allah yang memberikan ganjaran pahalanya Allah yang berhak memasukkan manusia ke sorga atau neraka hanya Allah SWT makanya ibadah itu kepada Allah jangan kepada manusia kepada orang yang hidupnya gak boleh apalagi kepada orang mati secara syariat ini sudah perbuatan syirik secara akal orang yang mencintakan ibadah kepada syariat Allah akalnya waras atau tidak gak waras gimana orang nanti perhatikan dia mati siapa aja yang mati apakah nabi apakah sahabat apakah ulama apakah wali ketika dia mati dimandikan atau tidak dimandikan bisa gak mandi sendiri gak bisa dimandikan di kafankan disolatkan digotong dibawa ke kubur dimakamkan dia kemudian kita doakan dia selesai orang pulang kemudian apa berapa hari kemudian datang berbonong-bonong minta masuk akal apa gak gak masuk akal bagaimana orang berbonong datang ke kuburannya wali atau habib atau yang lain minta sesuatu kepada mereka gak masuk akal secara syariat perbuatan di syirik secara akal gak waras orang ini kok orang mati minta kepada mereka mesti minta kepada siapa kepada Allah kok minta orang mati ini masih ada gak di Indonesia masih ada masih banyak amin ini kita bicara orang Islam gak bicara yang lain agama lain apa lagi lebih-lebih gak masuk akal lagi minta selamat nasi kembang dan segala macam yang bisa selamat ini gak mungkin minta kepada Allah kalau mau ingin selamat dunia akhirat jadi kepada ini perhatikan kita ini beragama harus lurus benar tawhid dan ini harus dibahas ribuan kali karena yang mengajak orang kepada kesyirikan bukan orang awam siapa yang ngajak ya kiai ustaz atau yang dianggap wali atau habib atau yang lainnya ini masih ada masih ada diantara mereka yang seperti itu masih ada yang ngajak orang untuk ziarah kubur ke kuburan wali songo yang ngajaknya siapa orang awam tidak siapa kiainya ustaz sampai satu bis dua bis sepuluh bis lima puluh bis ada saya pernah lihat seperti itu lima puluh bis orang untuk berbondong-bondong datang ke kuburannya siapa wali ketika kita melarang mereka untuk beribadah oleh Allah dianggaplah kita oleh mereka apa Allah menjelekkan para wali dianggap kita menjelekkan wali kita enggak menjelekkan wali kita melarang mereka beribadah kepada selain Allah karena disini mereka telah apa rusak tawhidnya rusak akidahnya mereka disini telah menghinakan Allah bahwa Allah tempat orang meminta kok minta kepada selain Allah Allah redo apa tidak disini enggak redo Allah disekutukan dengan makhluknya Allah enggak redo makanya ini harus kita terus sampaikan tentang tawhid ini amin